Selain Siska Call, ternyata ada lho selebgram lainnya yang bikin mata melotot Bagaimana tidak? Kemarin memang sumpah Siska memborong seluruh Indomaret Lentaran pada saat dia ingin memasak bersama adiknya Eh, bahannya mahal hal bis Jadi dia terpaksa memindahkan Indomaret ke rumahnya Hehehe Tapi yang satu ini gak kalah heboh Ya, Willy Salim Doyan porong isi toko Inilah sumber kekayaan Willy Salim yang sebenarnya Seletik Tok Tajir Borong mal? Waduh, siapa tuh yang berani? Hayo, acungkan tangan guys Saat ini aplikasi TikTok memang sedang marak dipakai oleh semua kalangan Baik itu kalangan anak muda, anak kecil, hingga orang tua Sejak hadirnya aplikasi ini banyak bermunculan para seleb TikTok yang uji kebolehannya Ada-ada saja cara unik seleb TikTok untuk membuat sebuah konten agar FYP dan viral Seperti halnya yang sudah terjadi dari para Sultan TikTok dikasih skakul telah unboxing dan viral lantaran makanannya yang super duper mahal ya guys Belakangan ini ada seleb TikTok bernama Willy Salim Viral karena memiliki konten yang tak biasa Dimana dia seringkali memborong makanan hingga total belanjanya mencapai ratusan juta rupiah Nah tidak hanya itu saja yang patut kalian kagumi Dimana Willy membagikan makanan tersebut pada orang yang tidak mampu dan juga anak yatim Yuk kita cari tahu dulu siapa sih pria keren ini Kalau mimin jadi penasaran? Profil singkat Pria muda yang sudah viral ini ternyata masih berusia 19 tahun Dimana dia lahir di kawasan Jawa Barat pada tanggal 27 Mei 2002 Dari sejumlah unggahannya ternyata bisa dilihat Jika dia ternyata seorang kipops lovers yang baru saja tamat SMA Meski masih berusia sangat muda Namun kini Willy dikenal sebagai seleb TikTok yang kontennya selalu saja FYP Jadi wajar saja dong Jika di bulan Januari ini akunnya sudah diikuti hingga 6,5 juta followers Keren gak tuh? Ternyata tidak hanya aktif di aplikasi TikTok saja Ternyata Willy juga memiliki akun channel Youtubenya yang memiliki konten yang sama Dimana untuk channelnya sendiri sudah memiliki 1,7 subscriber Sementara di akun IG-nya ternyata tamu kalah nih guys Willy memiliki pengikut mencapai 9.670 ribu Waduh, tajer dong berapa nih yang pendapatannya dalam sebulan? CEO, mari kita borong Setelah ramai diperbincangkan oleh media Ternyata cukup banyak warga tersiang penasaran dengan sosok anak muda yang satu ini Meski terbilang masih pendatang baru di akun TikTok Tapi jangan salah, akun yang dirilisnya pada bulan Maret 2020 ini sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah loh Di akun TikToknya, pria dengan wajah reyantal ini seringkali membagikan konten track Unboxing, akta unik atau fakta unik K-pop, eksperimen, hingga borong makanan Ada pun yang paling unik dalam kontennya yaitu Mari Kita Borong Dimana Willy seringkali memborong jualan para pedagang keliling Hingga toko-toko retail Selanjutnya, barang dan makanan yang telah dibelinya tadi Diberikan pada warga sekitar Karena aksi baik hatinya itu Akhirnya, Willy mendapatkan julukan sebagai CEO Mari Kita Borong Borong baju sepaprik 800 juta Kalau masalah borong makanan, mungkin sudah biasa saja ya guys Tapi bagaimana jadinya kalau borong baju? Tidak hanya satu set saja loh ya Melainkan sampai borong sepaprik loh Keren banget Semua itu berawal dari konten memborong makanan dengan merk yang sama Pria yang memiliki saudara kembar ini Ternyata sudah mulai eksis Aksi pertamanya pada bulan April 2021 Dimana pada saat itu dia membeli pedagang Dagingan seorang bapak tua Yang sangat sepi pembeli Tidak sampai di situ saja Willy juga pernah membeli sekandang burung pada bapak yang sudah lanjut usia Tapi anehnya bukan dipelihara Eh ternyata burung tersebut malah dilapas terbang kalam bebas Dari aksinya memborong baju sepaprik tentu saja Membuat Willy menjadi sangat viral di media sosial Hmm banyak uang juga nih bocah Borong makanan se-Indomarok Borong jualan pedagang jalanan sudah Borong-borong sekandang sudah Borong baju juga sudah Eh ada juga Pernah borong air mineral satu truk Air mineral guys Borong makanan di kafe dan mal Si banyak lagi lainnya Yang baru-baru ini Willy kembali lagi beraksi dengan kontennya Dimana dia sedang memborong seluruh makanan yang ada di Indomaret Hingga total biayanya mencapai ratusan juta rupiah Jika anda menyukai video ini Silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Aksinya ini mendapatkan banyak komentar dari para netizen Ada yang mau hujat Dan bahkan juga Ada yang mau support kontennya tersebut Salah satu hujatan yang terdengar dari netizen Yaitu buang-buang duit saja Ntar kalau habis nangis Hehehe Meski sudah banyak sekali yang berkomentar demikian Tapi Willy masih saja tidak menggubrisnya Malah dia melanjutkan aksinya yang lebih aneh lagi Traktir pengendara isi bensin di SPBU Beberapa waktu yang lalu Willy juga pernah menghebohkan media Dimana pada saat itu Willy ditantang oleh aktor tampan Ba Im Wong Untuk menterakdir para ojek yang sedang berada di lokasi tersebut Setelah beberapa detik kemudian Willy memanggil semua para pengojek online Untuk mengisi bensin kendaraannya Dan dia siap untuk membayarnya Tidak hanya 1-10 ojek online saja loh ya Melainkan hingga ratusan ojek online Yang antri di lokasi SPBU tersebut Borong Mall bareng Ba Im Wong Aksi selanjutnya yang banyak mencinta perhatian Dimana Willy juga mendapatkan tantangan dari Ba Im Wong Dimana dia bersama dengan Ba Im melakukan sebuah aksi borong-memborong di dalam mal Barang-barang yang dia beli beragam guys Mulai dari makanan, baju hingga lain sebagainya Dimana setiap gerai yang berada di dalam mal Willy memberikannya tanda berupa lingkaran merah Semua barang yang masuk dalam lingkaran tersebut secara otomatis Pasti akan dibelinya Kira-kira kali ini Willy menghabiskan uang berapa ya? Karena setiap gerai ada yang total belanjaannya mencapai puluhan juta Dan benar saja nih sahabat Total belanjaan Willy dalam tantangan Ba Im kali ini mencapai 670 juta rupiah Waduh keren banget Tapi ya tetap saja dong Mimin masih bingung Kira-kira apa saja ya yang dia kerjakan Kenapa bisa memiliki uang hingga segitu banyak ya? Hmm bagi kalian yang tahu tentang solet tiktok yang satu ini Silahkan bagikan informasi kalian di dalam kolom komentar yang ada di bawah ini ya guys Ya hitung-hitung biar kita saling tahu gitu loh Mimin tunggu ya guys See you bye-bye